Para pelaku usaha di bidang properti optimis jika penjualan properti saat ini masih dapat bertumbuh. Meski tahun ini masih tahun politik, hal ini dikarenakan suku bunga cukup rendah dan pengembang banyak mendapatkan margin keuntungan. Sehingga kami istilahnya rebranding. Para pelaku usaha di bidang properti optimis jika penjualan properti saat ini masih dapat bertumbuh. Meski tahun ini masih tahun politik lantaran adanya Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Rasa optimis dari para pelaku usaha properti ini dikarenakan saat ini suku bunga cukup rendah dan pengembang banyak mendapatkan margin keuntungan. Kenard Nugraha, satu di antara pelaku industri properti di Surabaya, mengatakan jika pihaknya optimis penjualan propertinya di tahun ini sampai tahun depan masih dapat bertumbuh sekitar 10% lebih. Hal ini dikarenakan seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin maju, serta adanya suku bunga yang rendah. Sekarang kita melihat pada tahun ini, angka-angka sekundari mulai menaik. Artinya pasar mulai bergeliat, jadi demand-demand mulai naik. Karena itu harga bisa naik, jadi kita menaikkan target dari perusahaan kami. Itu adalah salah satu kebijakan yang menurut kami sangat membantu. Karena banyak sekali orang-orang yang, at least di primary, itu rata-rata cara bayarnya yang menurut KPR. Dan ini didukung juga oleh suku bunga yang cukup bisa dibilang sangat rendah saat ini. Sementara itu saat ini merupakan momen tepat bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Karena suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR yang murah di kisaran 7%. Karena berbarengan juga dengan kebijakan Bank Indonesia, loan to value atau LTV.